Pemirsa sementara itu jenazah gitaris grup band 17 Herman Sikumbang kemarin dimakamkan di kampung halamannya di kota Tidore, Maluku Utara. Almarhum Herman Sikumbang meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki. Rombongan yang membawa jenazah gitaris grup band 17 Herman Sikumbang Senin petang tiba di kota Tidore usai menempuh perjalanan selama 6 jam dari Jakarta. Ratusan warga menyambut kedatangan jenazah Herman Sikumbang saat tiba di rumah duka. Tampak istri korban Juliana Mukhtar bersama putranya, ibu serta kakak Herman tak kuasa menahan duka. Usai disolatkan, ratusan pelayat menghantarkan jenazah Herman ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman keluarga di belakang rumah orang tua Herman. Herman Sikumbang yang juga calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa meninggal dunia ketika tsunami menerjang pantai Tanjung Lesung pada Sabtu malam lalu. Saat itu Herman bersama bandnya Seventeen tengah manggung mengisi acara salah satu perusahaan milik negara. Herman baru ditemukan keesokan harinya terjepit di antara neruntuhan panggung. Putra kedua dari empat bersaudara pasangan Haji Syahril Sikumbang dan Hajah Murni Konoras meninggalkan satu istri dan dua putra.